Intro Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Halo sahabat CMN, Jurnal Desa kembali lagi. Berada di Kempung Cibodas, Desa Parung Banteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, terdapat banyak sekali tanaman aren. Yang membuat warga desa memanfaatkan air nira aren untuk diolah menjadi gula merah yang dicetak menggunakan bambu ataupun batok kelapa. Melihat potensi itu, para pemuda di Desa Parung Banteng membuat olahan nira lain yang bernilai lebih tinggi. Para pemuda mulai berinovasi membuat produk turunan aren yang lebih modern, yakni gula semut, dan diberi label Alam Desa Gula Semut khas Kempung Cibodas, Desa Parung Banteng, Kecamatan Sukasari. Biasanya para petani yang memproduksi gula aren dengan ganduan. Satu gandu gula aren kurang lebih sekitar 600 gram yang dijual seharga Rp 10.000. Jika dibuat gula semut, gula aren ganduan itu harganya bakal lebih meningkat. Harga per 100 gram gula semut Alam Desa ini dijual seharga Rp 5.000. Jadi ada kenaikan harga juga bagi petani gula aren di Desa Parung Banteng ini. Untuk satu gandu gula aren bisa menghasilkan 5-6 bungkus ukuran 100 gram gula semut Alam Desa. Melihat potensi gula semut yang cukup baik, maka upaya promosi terus digencarkan. Para pemilik kedai kopi dan lainnya tertarik untuk membeli produk ini sebagai tambahan pemanis alami. Dan juga para petani ini berharap ada perhatian dan dukungan Pemda untuk mempromosikan dan membangunkan jejaring pasar. Yaitu bantuan pemerintah terkait label kesehatan dan sertifikasi halal agar produk bisa diterima pasar-pasar modern. Nah cukup sekian Jurnal Desa kali ini dan tunggu episode-episode selanjutnya yang akan membahas desa-desa dan juga keunikan lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.